Sudah sejak akhir tahun 2020 yang lalu, seorang penderita tuberkulosis atau TBC paru di kota Padang Sidimpuan berhenti berobat karena tidak ada biaya. Mirisnya lagi, obat yang pernah dia minum dari puskesmas mengakibatkan tubuhnya bengkak dan melepuh seperti terbakar. Inilah rumah kontrakan penderita TB paru, Ahmad Gusti Nahasibuan, 44 tahun, di Gang Harahap 2, Jalan M. Nawani Harahap, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Duda satu anak ini difonis dokter puskesmas menderita TB paru akut sejak akhir tahun 2020 lalu. Selama proses pengobatan di puskesmas Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, penderitaan Ahmad Gusti Nahasibuan semakin bertambah. Karena obat yang dikonsumsi ternyata memiliki efek samping terhadap tubuhnya, sehingga tubuh Ahmad Gusti Nahasibuan bengkak dan melepuh seperti terbakar. Akibat efek samping obat ini, Ahmad Gusti Nahasibuan menghentikan pengobatan di puskesmas dan memilih dirawat anaknya di rumah. Bahri Hasibuan, anak Ahmad Gusti Nahasibuan yang masih duduk di sekolah menengah atas, mengeluhkan biaya hidup dan perobatan ayahnya. Menurut Bahri, ayahnya berhenti berobat sejak Desember 2020 lalu karena tidak ada biaya. Mereka lebih mengutamakan makan daripada untuk berobat. Karena batu itu ayah, berobat itu puskesmas. Dikasikan orang itulah obatnya. Dikasikan macam. Habis itu, itu lima hari dikonsumsi obatnya itu kan, udah mulai lah datang tetol-totol lah. Macam alir gitu. Tapi lama-lama malah macam jadi luka bakar juga. Hari itu bilangnya paru. Setelah bulan 12 tahun lalu ya, mulai ke kondisi seperti ini. Namun pada bulan suci Ramadan tahun ini, keluarga Ahmad Hasibuan mendapat anugrah sebab salah satu yayasan datang dan membantu mereka. Lembaga tersebut adalah Yayasan Burangir Padang Sidimpuan yang memberikan biaya pengobatan kepada Ahmad Agustina serta membawa Ahmad Agustina berobat dan dirawat inap di rumah sakit umum kota Padang Sidimpuan. Jadi gini, ini sebenarnya beliau yang ada anggota peserta BPJS Kesehatan. Tapi kan BPJS Kesehatan ini kan hanya meng-cover obatnya aja. Terus selama dia dirawat, siapa yang mengurusnya? Beliau ini kan duda. Dan bagaimana dia juga makannya sehari-hari dan sebagainya. Maka Burangir dihubungi oleh beberapa orang. Maka hari ini kita mencoba membantu beliau, melihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini harus job namen, nggak boleh di rumah. Karena beliau cuma dengan anaknya laki-laki aja. Dari kota Padang Sidimpuan, Tim Toba TV melaporkan.